ZOMBIE APOKALYPS Alkisah ada seekor kancil yang hidup di pinggir hutan bersama kerbau, jerapah, dan gajah. Meskipun berbadan kecil, kancil dikenal sebagai hewan yang amat cerdik. Suatu hari, seekor kancil yang cerdik itu merasa lapar karena belum makan sejak pagi. Ia berjalan menyusuri pinggir sungai sambil mencari buah-buahan untuk dimakan. Tiba-tiba langkah kakinya terhenti ketika melihat pohon rambutan di seberang sungai yang berbuah sangat lebat. Wow, lebat sekali buah rambutan itu. Aku ingin makan buah rambutan. Si kancil berkata pada dirinya sendiri. Tetapi si kancil kebingungan karena harus menyeberangi sungai yang airnya mengalir cukup deras untuk mendapatkan buah rambutan. Tiba-tiba terdengar suara dari pinggir sungai. Ah, hai kancil lagi apa kau? Kali ini kami tidak akan melepaskanmu, teriak seekor buaya paling besar yang sedang lapar. Si kancil tidak menyangka bahwa ia sudah dikepung oleh sembilan ekor buaya yang sedang lapar di pinggir sungai. Si kancil tidak memperhatikan keberadaan buaya-buaya tersebut karena sibuk mencari cara agar bisa menyeberangi sungai untuk makan buah rambutan. Tunggu dulu, aku sengaja ke sini karena ingin menyampaikan undangan dari Raja Hutan. Raja Hutan akan menggelar pesta dengan hidangan yang sangat enak. Kalian bisa makan sepuasnya. Kata si kancil kepada buaya-buaya tersebut. Ah, kau pasti hendak membohongi kami. Kami tidak percaya, jawab si buaya. Aku sungguh-sungguh Raja Hutan bahkan menyuruhku untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sekitar sungai ini. Kata si kancil berusaha meyakinkan buaya-buaya yang sedang lapar itu. Meski sempat ragu, buaya-buaya yang sedang lapar itu menuruti permintaan si kancil. Daripada memakan kancil yang dagingnya hanya sedikit dan harus berbagi dengan yang lain. Buaya yang paling besar menuruti perintah si kancil untuk berbaris. Delapan buaya yang lain mengikuti buaya yang paling besar dengan berbaris berjejar di atas sungai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Kancil menghitung satu persatu buaya sambil melompat di atas punggung buaya. Setibanya di seberang sungai, si kancil lari sekencang-kencangnya untuk segera memanjat pohon rambutan yang memang sedang berbuah sangat lebat. Akhirnya, si kancil berhasil memakan buah rambutan yang sudah masak di pohon. Hikmah dari cerita ini adalah Meskipun sedang mengalami kesulitan dalam hidup, kita harus berpikir untuk mencari jalan keluar dari kesulitan itu, bukan malah berputus asa. Pasti ada jalan keluar terbaik yang bisa dilakukan untuk lepas dari kesulitan hidup.